Terungkap peran besar istri Ferdi Sembo kiring Brigadir JGTKP setelah satu jam rapat dengan suaminya. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Inilah peran vital istri Ferdi Sembo, Putri Candrawati sebelum pembunuhan Brigadir JGTKP atau Nofriansah Yosua Huta Barat yang telah direncanakan bersama suaminya. Setelah rapat di lantai 3 di rumah pribadinya di Jalan Saguling, Putri mengkiring Brigadir JGTKP ke rumah dinas Irjian Ferdi Sembo di Jalan Duren 3, Jakarta Selatan. Putri tak sendiri dia ditemani Brigadir Ricky Rizal alias Brigadir RR dan Richard Eliezer Arias Baradae menuju rumah dinasnya. Kabar reskrim Polrikom Jan Agus Andrianto menyatakan Brigadir JGTKP diminta ke rumah dinas bersama dengan Brigadir RR Baradae dan Kuat Ma'ruf. Perannya mengajak berangkat ke Duren 3 bersama RE, RRKM, dan Almarhum JGTKP, Beber Agus. Agus menuturkan Putri juga diduga turut mengikuti skenario yang dibangun oleh suaminya Ferdi Sembo terkait kematian Brigadir JGTKP. Termasuk kata Agus Putri juga turut menjanjikan sejumlah uang kepada tiga tersangka lainnya. Uang itu diberikan terkait rangkaian kematian Brigadir JGTK. Mengikuti skenario yang dibangun oleh FS, bersama FS saat menjanjikan uang kepada RE, RR, dan KM. Pungkasnya, saat eksekusi Putri ada di lantai tiga di rumah dinas suaminya. Putri ada di lantai tiga saat Riki dan Richard saat ditanya kesanggupan untuk menembak Almarhum Yosua. Kata Agus, Baradae melaksanakan tugasnya sebagai eksekutor. Baradae meletuskan beberapa tembakan ke Brigadir JGTK. Sementara Ferdi Sembo membuat rekaya sabaku tembak dengan menembakkan peluru ke dinding memberikan efek. Soal kabar Ferdi Sembo turut menembak Brigadir JGTKP masih harus dibuktikan. Putri menangis saat bikin skenario. Sebelum pembunuhan Brigadir JGTK, Ferdi Sembo dan Putri rapat di rumah dinasnya di Jalan Saguling. Tangis Putri pecah dalam rapat itu. Menurut pengakuan Baradae, Irjen Ferdi Sembo yang menjadi otak rencana pembunuhan Brigadir JGTK dalam keadaan marah. Hal itu diungkapkan Baradae melalui kuasa hukumnya Roni Tapasi dalam wawancaranya. Rapat di rumah pribadi itu digelar beberapa jam sebelum eksekusi. Sebelum rapat putri dan rombongan ajudan termasuk sopir kuat Ma'ruf baru pulang dari Magelang. Jadi memang ada proses waktu di lantai tiga ketika klien saya dipanggil ke dalam suatu ruangan meeting. Ruangan rapat bahwa ternyata memang sudah ada Ibu PC ini membicarakan mengenai tentang almarhum Yosua, kata Roni. Rapat berlangsung saat singkat bagi Baradae. Roni menyebut kliennya tanpa motif dalam hal rapat persiapan eksekusi Brigadir JGTK. Baradae hanya menerima perintah eksekusi. Ia tidak ikut dalam perbincangan perencanaannya. Di dalam ruangan di lantai tiga itu ada Putri Chandrawati, Ferdi Sambo, dan Bripka Riki Rizal. Dengan sesama ajudan seperti Baradae. Jadi perlu saya sampaikan klien saya tidak berbicara. Tetapi klien saya melihat bahwa Ibu PC itu ada di ruangan lantai tiga. Jadi pertemuannya itu Ibu PC, Pak FS, kemudian Saudara RR. Kemudian yang terakhir dipanggil adalah Baradae ini. Yang panggil itu Saudara RR, Ujar Roni. Baradae tidak mengetahui banyak perangai kedua bosnya itu. Namun dalam situasi pembahasan eksekusi Brigadir JGTK, ia melihat Putri Chandrawati menangis. Sedangkan Ferdi Sambo dalam keadaan marah, klien saya menyampaikan bahwa waktu kejadian itu Ibu PC dalam keadaan menangis. Kemudian Bapak FS ini dalam keadaan marah, nanti detailnya ini kan nanti menjadi pembelaan di pengadilan, Beber Roni. Setelah sebulan lebih penyidikan, Baradae diumumkan sebagai tersangka. Dari pembunuhan dengan pasal 338 KUHP JGTK, 55 dan 56 KUHP. Sedangkan Ferdi Sambo bersama Brip KRR dan Kuatma'ruf tersangka pembunuhan berencana. Mereka dijerah dengan pasal 340 KUHP, dengan subsidiar 338 KUHP JGTK, 55 dan 56 KUHP. Terbaru Putri Chandrawati juga ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana. Istri Ferdi Sambo terekam menangis usai penembakan Brigadir J, Komnasam ungkap kehebohan usai peristiwa. Usai terjadi penembakan Brigadir J, istri Irjen Paul Ferdi Sambo Putri Chandrawati, terekam kamera CCTV sedang menangis. Setidaknya hal itu diungkapkan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnasam, Taufan Damanik setelah memeriksa CCTV yang dipasang di rumah pribadi Sambo. Jarak antara rumah pribadi dan rumah dinas Sambo tidak jauh. Dalam CCTV diungkapkan Taufan Jumat 8 Juli 2022 sekitar jam 17.01. Rombongan ajudan masuk mobil dari rumah pribadi ke rumah dinas atau TKP. Nggak berapa lama kelihatan lagi CCTV si ibu PC kembali lagi ke rumah pribadi, nampak wajahnya seperti menangis. Didampingi ada 1-2 orang yang di belakangnya, sampai di situ kemudian CCTV lainnya memperlihatkan mobil provosi hilir mudik. Mobil patroli hilir mudik yang dikatakan bahwa mereka ditelepon, dan hebohlah yang ngurusin itu. Lalu ada kelihatan mobil ambulans kurang lebih jam 7 sampai, direkam semua sampai di rumah sakit Bayangkara, imbu Taufan. Beberapa jam sebelumnya CCTV yang diperiksa Komnasam juga merekam peristiwa lain. Sekitar pukul 15.29 WIB, CCTV merekam Verdi Sambo. Menggunakan seragam polisi dan satu ajudannya, mendatangi rumah pribadinya yang berada di Jalan Sanguling, Duren 3. Bersamaan dengan itu, Taufan berkata terlihat tenaga kesehatan yang melakukan tes PGR. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!